Pertama sekali kita harus meratakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan kos entertainment semua. Kembali lagi di channel kos entertainment ya. Jangan bosan-bosannya menonton kita ya. Saya akan selalu mendoakan kawan supaya kawan-kawan selalu diberikan kesehatan murah rezeki di mana pun berada. Sekarang saya bersama Santo Cia. Hai. Sekarang kita lagi mau makan. Hari ini aku mau makan mie ayam kawan yang lagi haze di Noname Cafe yang di Jalan Fadid Indah. Nomor 8. Nomor 3-8 ini udah yang sekian kalinya aku di Noname Cafe. Pasti ditemani oleh kopi yang lagi haze di pekan baru ini memang enak kawan. Kopi Sanger langsung aku pesan memang enak kali kawan. Terus katanya di Noname Cafe itu ada menu baru tadi ko. Ya di Insam. Nah ini coba tegokan. Di Insam tapi sebelumnya kita makan di tempat dulu. Nah ini ya kawan-kawan tapi aku mau makan mie dulu. Mie ayam dulu. Oke safe. Ini aku tadi bisa pakai sempit. Oke tapi kita langsung berdoa ya kawan-kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqlana wa kina aza banar amin. Ini mie ayamnya koko sendiri yang racik? Mie nya beli tapi bumbu itu kan semuanya dari racikan bumbu sendiri ya. Oh jadi koko gak mau aku sendiri makan? Gak apa-apa. Udah keseringkan aku makan punya. Sebenernya aku gak bisa pakai sumpit nih kawan. Tapi aku mau coba aja. Mau aku kayak mana gitu pakai sumpit gitu kan. Kalau gak bisa ada nih. Ya ada sendok. Tapi aku mau coba. Aku harus belajar kok. Kayak koko. Nah cek kawan. Hahaha. Gayanya aja aku nih. Bismillahirrahmanirrahim nih kawan-kawan dia gak nih. Ini salah nih. Nanti aku diketawain sama koko nih. Salah. Ini harus belajar. Gimana? Gimana? Enggak. Yang pilihan enak. Yang pilihan enak. Ini kemarin kita udah makan lontongin disini. Enak. Dan sekarang kita makan mie ayam nih kawan. Besok kita mau makan yang saya beli makan nasi lemak ya. Iya. Ini harganya cukup tekan kan. Iya sama kawan-kawan. Bersama gelong hanya 17 ribu aja. 17 ribu? Iya. Ini 17 ribu. Udah banget. Cepat ya. Kalian lihat awan. Ini kalau gelong enak punya tortilla ya. Iya. Kalian gak usah takut. Disini jamin halal makanannya. Kalian gak usah takut. Jamin halal. Meskipun beliau orang Cina ya. Jangan usah takut. Yang masak semuanya muslim. Iya muslim. Ingat saya gak turun tangan gitu ya. Yang masak kokinya semuanya muslim. Ini campurnya enak. Tuh. Kita makan mie ayam dulu. Nanti baru kita makan yang di depan-depan ini. A few moments later. Oke guys. Kita coba makan yang kedua. Tadi saya pakai sumpit. Tapi gak bisa. Ini kita ada-ada sumpit untuk makan yang kedua. Ini steril ya. Selalu steril karena pakai air panas disini terus ya kok. Khususnya di Nonem Cafe. Ya di Nonem Cafe ini selalu steril tempatnya. Selalu menjaga kesehatan, kebersihan. Terutama kan untuk customer-nya. Jajanan-nya. Iya kan Pak? Untuk jajanan omondut. Iya. Untuk vista bintang. Iya. Sangat steril. Pokoknya untuk anak makannya selalu disiram air panas. Yes. Supaya gak ada bakteri. Iya. Betul. Oke guys. Tadi. Aku makan sumpitnya diketawain sama orang asli yang udah biasa makan dari sumpit. Sekarang tutorialnya pakai sumpit kok. Saya akan ajarin tutorialnya. Jadi pertama sekali kita harus meratakan ini. Sumpitnya harus rata. Oke. Jadi. Tangan lagi. Aduh. Nah nampak gak guys? Nampak guys. Ini harus rata. Iya. Dan ini telunjung. Kita jepit. Kita jepit pakai jempol sama telunjuk. Dan yang sebelah kiri. Sebelah yang disini. Ia ditahan sama lekuknya jempol. Jadi yang penjepit itu adalah memakai jari perusaha. Nah. Oke. Jadi kebanyakan orang salah pakai sumpit. Jadi silang gitu. Silang. Silang. Tidak ada masalah. Ya. Tutorial yang betul itu adalah begini ya. Gini ya. Jadi menjepitnya pakai telunjuk. Oke. Tunjuk guys. Coba ya. Kelunjuk sama jempolnya gini ya. Iya. Oke. Enggak. Yang gini. Oke. Kita coba nanti ya. Ini ya guys. Pakai sumpit. Oke. Kita coba nanti ya. Oke. Saya coba yang ini dulu. Yang apa gimana? Hah? Yang salmon. Ini yang salmon. Itu apa campurannya? Salmon dan ayam. Ini ya. Salmon dan ayam. Salmon dan ayam. Salmon dan ayam. Aku salah. Aku yang sumpit. Ihit. Oke guys. Salmon dan ayam. Pakai cabai ini. Kita makan di salam. Enggak. Jangan lambat. Harus pakai cabainya. Jangan lambat. Iya. Enak. Jangan lambat. Gimana rasanya? Dan apalah ini. Aku yang... Aku salah. Setelah. Aku penggunaan sumpinya salah. Karena hilang. Iya kan? Tapi kayak apa mana? Aku enggak tahu. Aku pikir. Pakai. Apa aja? aku diketawain gak, sumpah ini memang ini udah lah aku nyerah gitu kan aku nyerah, atau aku pake tangan aja lah ya memang nah ini aja lah ya aku ketawain, diketawain serius kali ini memang nyerah aku pertama kali aku makan sumpik ini ya guys tutorialnya ingat dia kalau pemakaian sumpik yang silang itu salah, fail tapi yang betul-betul yang kayak gini oke saya tambah lagi guys aku merasa sekarang ini aku menghayal kalau aku lagi makan di Cina iya guys ini memang di pekan baru kalau kalian ingin makan, rasanya makan di Cina datang aja langsung di nonem cafe resto ini ya aku selalu kalau di sini selalu minum ini kopi sangat gak tau, ini enak juga oke, saya ambil yang kedua ini ayam dan udang akhirnya juga udang malah oh dia udah kenyang ya aku enak juga kenyang loh ini siapa ini saya akan mewakili beliau ini disang ayam dan udang makannya cepat banget saya coba ya dengan perutnya makannya cepat kali ini coba kalian lihat kawan ini makannya enak-enak saya akan kok datang aja di nonem cafe resto yang di Jalan Pada Indah nomor triple 88 nanti ada restorannya warna hitam ini yang ketiga saya mencoba yang namanya tangsir gorengnya ini apa istinya? ayam ayam dan udang di Jalan P1 jadi aku gak suka udang maaf yang kawan yang gak suka udang jadi aku nengok dia aja oh guys aku makannya aku makan ini aja lah ya aku yang makan ini aja ya ya guys hmm 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 Koko selama Koko jadi food vlogger makannya yang gak Koko suka apa? ibaratnya Koko yang gak pernah sentuh makannya itu karena Koko gak suka bener gak? ada gak? saya semua makanan suka hmm cuma satu aja pantangan saya daun seledi sama daun sok alasannya? kenapa? gak tahu pokoknya dari dari dulu saya udah gak suka kayak gitu pokoknya ada sedikit yang bau kayak gitu saya gak mau sentuh lagi makanan kayak gitu aku sekali lagi bilangin sama kawan di Nolong Cafe itu jamin halal pokoknya kalian langsung aja ke sini gak usah ragu gak usah dipertanyakan iya jamin halal ya kok iya pokoknya kalian langsung aja ke sini Nolong Cafe Resto yang ada jalan Padi Indah nomor triple delapan Randy boleh coba yang ngorengkan ini ada udangnya oh gak ayam ayam aja tuh tadi udangnya nanti kalau misalnya kalian masih bisa menggunakan sumpit boleh kirimkan di kolom deskripsi saya akan tuliskan caranya kayak gimana ya oke terus guys jangan lupa rekomendasikan mana tau ada tanda kolega atau relasi yang ada buka toko yang kami lima ataupun UMKM yang belum promosikan jangan takut kami bantu kami bantu hashtag kami itu adalah kami bantu jangan takut kita gak terima bayaran ya guys jangan takut dengan kami ya kita bantu dengan setulis hati berkembangnya pedagang peti lima dan UMKM itu juga berperan ke Pekanbaru juga ya kota Pekanbaru betul lah tujuan dan misi sosial jadi jangan lupa subscribe like dan komen di bawahnya ya guys enak koi sumpah kok Herman maaf kok kurang sausnya enak kali sampai saya tambah dua kali ini guys ini sausnya enak kali guys kok bisa sini dulu saya hai dulu disini sini kok ini kok ini ini yang gimana nih kok pembuatannya kok bisa enak ini ini kita bikin dari percobaan waktu sambung ini mantap kali ini guys maksudnya fresh sekali untuk daging sama udang kita 100% daging tanpa tepung oh gitu jadi ini memang enak kali ya kok ya sumpah ini enak kali udah kucoba tadi kok terus ini memang udah lama kok jualan ini kita di Tanjung Pinang sudah jual 3 tahunan habis ini kita baru baru bagian baru semoga dengan ada postnya video kita bisa bertambah ini satu lagi ini jamin halal ya kok ini jamin halal jamin halal jadi kawan kos entertainment jangan ragu langsung aja datang di Noname Cafe ini jamin halal makanannya langsung oke datang aja ya di Noname Cafe nomor 88 terima kasih ya kok ya ya sukses terus ya kok ini kita makan lagi kayak gini udah pake cabai lagi lembutan lembut isinya lembut kayak nanti di dalam ini kok ya 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 kan ini pertama kali aku yang makan bakpau namanya kita yang mau makan bakpau muslim belum jadi kita kemarin mau coba memakan bakpau muslim tapi belum jadi ya kok kena waktu jadi ini lah bakpau kokohnya kami bantu oke jangan lupa subscribe like dan komen ya kata-kata motivasi untuk kawan subscriber kita untuk hari ini apa ingat usaha tidak akan memingat tapi hasil yes itu kawan usaha tidak akan pernah mehanati hasil tetaplah berjuang apapun kalian pekerjaan kalian tetap berjuang dengan semangat dan anggap itu adalah prosesnya ingat harus keluar dari lingkaran oke sip terima kasih untuk semuanya sampai jumpa di video kita selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh